Pertanyaan, apa hukum menjama solat bagi pengantin pada hari pernikahannya disebabkan kesibukannya dengan rias pengantin dan menyambut tamu? Teks jawaban, Alhamdulillah asalnya dalam agama adalah kewajiban menunaikan solat pada waktunya berdasarkan firman Allah. Yang artinya, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103, kata maukuta adalah solat wajib yang telah ditentukan waktu pada waktu-waktu tertentu. Kalau menjama antara zuhur dan asar atau maghrib dengan isya. Sesungguhnya ketika ada uzur yang telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya berpergian, sakit, takut, hujan, di mana semuanya itu dibangun atas menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Syekh Ibn Ustayimin rahimahullah mengatakan, Sibuk dengan berhias atau menyambut tamu bukan termasuk uzur dalam menjama' solat, karena memungkinkan untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan di dalamnya dengan lebih dahulu berhias atau mengakhirkannya, atau meringankannya, atau membaginya agar tidak berbenturan dengan waktu solat, atau melakukan apa yang dinamakan dengan jama' suri. Dengan solat, salah satu dua solat tersebut di akhir waktunya, dan solat lainnya di awal waktunya. Wasiat bagi para wanita agar jangan terlalu memberatkan atau berlebihan dalam berhias. Hal itu lebih dekat dengan kemudahan, dan lebih jauh dari terjerumus apa yang Allah murkai dengan menyimpang syariatnya, bahkan lebih tepat mendapatkan berkah pernikahan. Allahu a'lam.